Yogyapos.com, Bantul, 26 advokat baru telah diambil sumpahnya dalam acara Sidang terbuka pengambilan sumpah atau janji advokat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Selasa, tanggal 26 April 2022. Para advokat baru ini berasal dari dua organisasi Federasi Advokat Republik Indonesia, Ferrari, Kepemimpinan Teguh Samudera dan Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan. Dari advokat oleh yang mulia Wakil Ketua Pengelentik Yogyakarta. Kami bersyukur atas arahan yang mulia Wakil Ketua Pengelentik Yogyakarta untuk sebagai Pemimpinan Organisasi memberikan pembinaan, arahan, dan support bagi advokat-advokat yang baru. diambil sumpahnya agar selalu taat kode etek, menjaga integritas dan menjaga hubungan yang baik antara para advokat dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung maupun abad penegungannya selalu taat pada kode etek, menghindari adanya perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan gratifikasi harus benar-benar diwujudkan zona integritas di seluruh peradilan karenanya sebagai advokat untuk tidak menolak siapapun juga meminta bantuan hukum sepanjang ada dasar hukumnya sehingga arahan dari yang mulia Wakil Ketua Penelitian Yogyakarta bisa menjadi bekal bagi advokat Ferrari di seluruh Indonesia padahal menjalankan tugas profesi, advokat harus selalu menjaga integritas dan menjaga terwujudnya zona integritas di seluruh lembaga peradilan baik negeri, tinggi, mahkamah agung, pengadilan agama, pengadilan tersisa negara semuanya harus kita jaga karena peran serta advokat sangat menentukan bisa terwujudnya independensi, kebebasan, kemandirian, dan dapat pertanggung jawaban dari lahirnya keadilan dengan tidak adanya perkuatan-perkuatan yang melibatkan tindak pidana korupsi atau kolusi bahkan gratifikasi jadi yang mulia Wakil Ketua Penelitian Yogyakarta memesankan agar zona integritas benar-benar dijaga oleh para advokat agar keadilan tak terwujud dengan sebaik-baiknya itu yang disampaikan dan saya berharap rekan-rekan advokat Ferrari baik di Yogyakarta maupun di Indonesia akan selalu mentaati kode etik dan memperhatikan seperti apa yang telah dipesankan oleh yang mulia Wakil Ketua Penelitian Yogyakarta kami mohon luar setuju dari seluruh warga negara Republik Indonesia agar kami sebagai advokat dapat menegakkan hukum sebagai aparat penegak hukum dapat bau-membau menjaga integritas dari masing-masing profesi penegakan hukum di Republik ini dan terwujud keadilan yang dicita-citakan dan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Republik Indonesia terima kasih ya ini apa pendapatnya atau komentarnya terkait acara ini ya Alhamdulillah pada hari ini kami dari advokat walaupun calon advokat ke advokat sudah dilantik oleh pengalaman di Yogyakarta jadi kami mari kita bantu masyarakat yang memang memerlukan pendampingan pendampingan hukum terus apa harapannya ke depan harapan kami bagaimana supremasi hukum atau penegakan hukum ini bisa didegarkan karena melihat kasus-kasus yang mungkin khususnya untuk membela masyarakat lemah itu perlu kita dampingi dengan maksimal pesan-pesan untuk advokat lain pesan dan kesan ya mari kita paling tidak sesama advokat harus menghormati menghormati aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena memang siapa lagi kalau bukan kita untuk itu mari kita bersama-sama bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini bisa tegak lurus untuk kita padukan dengan pendampingan-pendampingan pendampingan-pendampingan atau kasus-kasus di masyarakat selamat menikmati